hai oke Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel pacific ataupun juga bersari ini untuk kedua kalinya ya carian Wahyu saya dua kalinya Wahyu kabur eh Bang Fadin mencari Wahyu sampai kehujanan dan belum ketemu dari rukun tadi teman-temannya lagi mudah muter-muter keliling jalan raya cuman setah arah mata yang aku ternyata belum ada hasil teman-teman ini Bang Fadin sekarang terjebak hujan hujannya cukup deras teman-teman bingung ya teman-teman memang semalam tuh Awahyunya juga hilangnya sih betah dan nggak pengen pulang teman-teman juga ya udah dinasihatnya sama Mama tanya Iya dia nurutkan udah di apa nasihatnya juga sama ibunya tapi ternyata apa kabur lagi temen-temennya namanya udah gede yang nggak bisa dipercaya teman-teman ya udah gede yang mau sedikit curhat aja kali ya ya ternyata cuman Awahyu doang nih yang susah gitu ya repot kita juga kan kurang tenaga ya nggak bisa 24 jam juga jaga Wahyu dan Bang Fadin banyak kerjaan jadi harus tidur juga udah Bang Fadin cerahat dulu deh di sini udah sejam teman-teman teman-teman perjalanan bolak-balik bolak-balik cara pabrik udah ke arah pantai udah ini nyara pantai arah rumahnya jadi masih belum ketemu temen-temen bingung ya ada jadi bingung juga ya temen-temen ini Bang Fadinnya gimana ya repot sih enggak kasihan malah kita Bang Fadin mau nyari sampai manapun bakal Bang Fadin cari cuman kalau pada endingnya atau pada akhirnya masih tetap kabur juga kan capek ya temen-temen sedangkan Mama Bang Fadin Bang Frik harus ngurus yang lain juga gitu kemarin aja itu ditinggal sama Bang Fadin kayak satu menit lah bang Fadin kamar mandi udah nggak ada tuh langsung Mama bilang itu udah nggak ada tapi kan ketemu ya waktu itu ya masih belum jauh ini karena enggak ada Bang Frik juga teman-teman jadi bingung Bang tadi arah mana nih yang harus dilanjutkan perjalanan ini kalau ada Bang Frik kemarin kan enak Bang Fadin bisa fokus ke area sini Bang Frik area sebaliknya gitu bisa ya pencariannya lebih luas ya lebih cepet ketemu kalau ini kan bingung Bang Friknya lagi libur teman-teman ya begitu deh teman-teman ini hujannya masih cukup rendah paling Bang tadi nyansai dulu disini mudah-mudahan Awahyunya cepet ketemu teman-temannya mohon doanya mudah-mudahan ini terakhir kalinya deh buat Awahyu kabur biar jangan kabur-kabur lagi karena bosen juga ya teman-teman tiap hari etiap ini kabur lagi kabur lagi ini udah kedua kalinya teman-teman eh ketiga kalinya deh kedua kalinya itu yang nyangkut di pager itu ketawa nama makan dengar suara gerbang kalau ini senyap banget temen-temen subuh ya malam sih ini masih ada udah dikasih makan sama mama tengah malam minta makan ikan ya eh ya deh teman-teman cukup sekian dulu tapi dilanjut lagi barusan Raat udah hujan lagi aja sampai Marbella mah mana ini belum ada tanda-tanda tadi udah nanya-nanya nggak ada ngeliat lagi ngauh dulu mah hujan ngerti tadi udah nyampe Bojong terus balik lagi tuh ke arah Cilegon sampai Sandra Astri lebih lah ini balik lagi nih sampai mana ini wansa Bali oke teman-teman ini hari kedua teman-teman sebenernya ini hari kedua jadi kemarin itu Bang Tadin dari Labuan sampai ke Serang temen-temen Serang lurus terus ternyata tidak ada dan katanya hari ini ini kita lagi dimancak ya katanya ada info nih Bang daerah mancak nah kebetulan kita udah dimancak ya tapi kok Tom Ben kita rapi begitu Pak pakai sepatu tuh pakai pantopel tuh Bang Apik rapi banget baju dimasukin temen-temen rapi ya pakai meja mau kemana Bang jadi sales duren jadi sales duren oh iya kita lagi tempat duren nih temen-temen kita mau jualan duren apa gimana ini pokoknya ya tau sendiri ya temen-temen karena di mancak ini banyak sekali gunung ya gunung ya jadi udah pasti ada duren dan setiap jalan itu duren semua penjualan duren ya termasuk ini Lapak yang lagi kosong yaitu Mamangnya lagi nyari duren ada bakat kopinya doang tuh ada tanda-tanda kehidupan disini ada dua kopi teman-teman jadi ceritanya kita habis ngelamar kerja Bang ya Iya katanya ada loongan ada loongan kebetulan posisinya sih enak ya kasir ini apa supermarket kalau Bang tadi IT support ngelamarnya atau admin gudang gitu Bang ya nyari-nyari itulah buat tambah-tambah ya karena kalau kita mengandalkan dari YouTube aja nggak bisa Bang ya kita mau usaha juga belum ini Bang ya belum ada modal yang takut rugi usaha pasti ada ruginya belum ada pengalaman mau nyari pengalaman nggak ada uang anggur nih iyalah uangnya kepake mulu iya buat kehidupan sehari-hari makanya eh moga mau ya apalagi Bang Apik udah punya istri ya kebutuhannya naik apalagi mau punya anak Bang Apik jadi tanggung jawabnya naik kalau dari YouTube aja nggak mampu Bang ya buat membiayai kehidupan kita-kita gitu pengennya di nambah-nambah jadi nambah-nambah lain tapi ya kita tetap di yayasan Bang ya kita nyari kerja yang part-time yang sif-sifan gitu ya bisa gantian gitu oke temen-temen doain aja interview aja belum Bang jadi eh loongannya udah penuh ternyata ya ternyata akhirnya banyak-banyak pengangguran membludak banget dibuka loongan langsung membludak iya emang kebutuhannya banyak dan yang lamar nggak kalah banyak nih yang lamar banyak banget ya tapi loong kerjanya kayaknya cuman beberapa deh iya buat berapa doang kayaknya oke temen-temen kita lagi istirahat dulu dan bakal lanjut lagi mencari Wahyu hari kedua ini kami temen-temen mudah-mudahan Wahyu nya ketemu ya bisa ketemu amin lagi minum-minum juga ya Bang kita aus banget maaf-maaf kalau agak berisiko karena pinggir jalan tengah adem di sini wangi durian kasihan nih kalau yang nggak suka durian pasti nggak bakal betah tinggal di sini sekarang ini belakang durian semua temen-temen tuh durian bekas jualan durian itu udah rapi-rapi nih cuma buat nyari Wahyu hahaha soalnya nggak jadi ngelamar ya kepenuhan temen-temen yang ada info-followan kerja boleh dong bisa WA ya di nomor deskripsi ya di nomor deskripsi ke sini lagi nyari Wahyu kan udah ada berbagai sumber yang bilang bahwa Wahyu katanya dimancak iya kemarin tuh udah banyak yang bilang dia sih dua orang tiga orang nih dimancak dimancak katanya ngeliat terus katanya pas sore kemarin ada yang bilang setengah lima katanya masih di daerah mancak kayaknya dia pas Bang Api kan semalam kemancak nih nyari Wahyu nggak ketemu ketemu-temu nggak ketemu soalnya apa dia kayaknya nenduh kali misalnya di tempat musholah mungkin atau Yes betul Bang Api betul karena malam ya malam juga susah ya Bang nggak kelihatan nah jadi sekarang kita penasaran siang-siang ngetah sini ya Bang gitu dan juga yang bikin susah apa ternyata Awayu ini orangnya suka kemas jadi dia suka sholat dulu nadu dulu gitu kelihatan jadi ya nggak tahu dia enggak apa ya enggak suka di jalannya gitu cuman kalau di jalan juga pasti kelihat Bang ya soalnya menyusurinya jalan raya aja gitu jalan besar oke deh temen-temen mohon doanya biar ketemu mungkin cukup sekian dulu nanti kalau ada info dikabarin lagi ya sama hari keberapa hari keberapa nanti kita infoin sampai ketemu kasian juga ya ibunya Wahyu ya sayang banget kita sama Wahyu eh Wahyu nya susah banget beskian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh